Halo semuanya Welcome back to my channel Selanjutnya saya Aditya Squaro kembali hadir Kehadapan teman-teman semua Yang selalu senang jasa menunggu video terupdate dari Aditya Squaro channel dan kita kembali lagi di konten Rama X Squaro Di konten Rama X Squaro kali ini saya kembali Untuk melanjutkan prediksi asmara Setiap Zodiac periode bulan Juni 2023 dan hari ini kita Sudah memasuki Zodiac Virgo jadi buat teman-teman Yang berzodiac Virgo silahkan Disimak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip supaya kalian paham Dan mengerti kira-kira ada update apa yang muncul Untuk kisah asmara kalian tapi Sebelum kita masuk bas lebih dalam lagi Ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung Dan baru terjadi channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan punya loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Alkitab terbaru dari Aditya Squaro channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya Biar semua baru buat kami Untuk selalu upload Dan memberikan tonton menarik lainnya Apabila sudah di subscribe Sudah dipunya loncengnya Sudah di like juga Kita akan mencari pemasan di hari ini Tentang asmara dari Zodiac Virgo Dan seperti biasa Saya sudah menyiapkan ya Satu dek kartu taruh Dan akan kita ajar terlebih dahulu Sementara yang mengajar Tidak lupa Sehatkan buat teman-teman semua Yang mungkin punya request Artis atau public figure Idola kalian yang ingin dibahas oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa Diberikan nama Dan juga Apa yang ditanyakan Tentang artis dola kalian tersebut Boleh tentang karirnya Boleh juga tentang asmaranya Ataupun Kalian yang konsultasi Termasalah pribadi kalian Boleh tanya apa saja Baik ada keuangan asmara Kesehatan Hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga Apakah ada sesuatu yang mengganggu Hubungan kamu sama si dia Langsung saja di instagram saya Di Adi.tx.waras.waru Jangan lupa Saya ada ketentuan berlaku Karena itu adalah konsultasi yang berbayar Kita mulai untuk sesi yang pertama Sesi yang pertama ini adalah Untuk Virgo yang sudah memiliki pasangan Nanti diwakil oleh Tiga lembar kartu ya Kita ambil kartu yang pertama Untuk sesi yang pertama Virgo yang sudah memiliki pasangan Disini muncul kartu yang berlambang tongkat Ada dua buah tongkat dan ada seseorang yang berdiri disini Dan di kawannya ini sambil memegang sebuah tongkat Dan ini ya Bola dunia ya Untuk kartu yang pertama ini Saya lihat asmara dari Virgo dengan pasangannya Masih tergolong cukup bagus Tingkat kecocokannya juga lumayan Dan diantara Virgo dengan pasangannya Jalannya itu juga Bisa dibilang awal-awal ini cukup mulus ya Kalau misalkan Ditanyakan apakah lebih banyak kebahagiaan atau tidak Saya lihat lebih banyak kebahagiaan Kemudian juga banyak hal-hal yang membuat Virgo dengan pasangannya itu Harmonis Selain itu dari segi komunikasinya Itu harus lebih ditingkatkan lagi Itu kalau misalkan sudah harmonis Kemudian juga komunikasinya ditingkatkan lagi Seolah-olah nanti akan bisa menjadi pemicu Bahwa hubungan mereka itu Tidak melurus soal asmara Tapi juga bagaimana mereka itu saling mengerti Bagaimana mereka itu juga saling support Dengan kehidupan mereka di luar sana Jadi kalau misalkan Kita ngomongin tentang asmara ya Siapapun itu Kan hidupnya tidak selalu tentang asmara juga Pasti juga ada kegiatan lain Dan kegiatan lain itu bisa Memberikan Kayak sumbangsi juga ya Jadi asmara itu juga memberikan sumbangsi juga Untuk kehidupan yang lain Lebih semangat lagi Misalkan kalau dulu zaman sekolah Kalau pacarnya itu memberikan sebuah semangat Itu kayak kita itu lebih Apa ya Kayak ada Semangatnya berlebih juga Jadi memberikan dukungan Kemudian semangatnya itu bisa lebih baik lagi Begitu pula untuk Virgo Seolah-olah ada semangat dari pasangan kita Sehingga membuat Virgo ini bisa lebih Semangat lagi dan bisa lebih sukses Untuk meraih cita-cita Ataupun hal-hal yang dia inginkan Di luar sana ya Bukan cuma tentang asmara Tapi juga untuk kehidupan yang ada di luar sana Selanjutnya kita akan ambil kartu yang kedua ya Jadi tadi lebih tentang Kebersamaan yang Memberikan dampak untuk Hubungan kalian Kemudian juga untuk kehidupan kalian Untuk kartu yang kedua Yang saya lihat disini tentang keserasian ya Keserasian dan juga untuk hubungan lebih baik lagi Tadi sebenarnya di kartu yang pertama tadi juga sudah menunjukkan itu Dan kartu yang kedua ini juga Lambangnya sama-sama tompat ya Tadi dua Kalau sekarang ini ada lima ya Jadi ada peningkatan juga dari segi Kualitas Ataupun juga intensitas Dalam pertemuan ya Kadang orang itu bertemu itu Kurang berkualitas Kok kurang berkualitas itu gimana? Karena kadang mereka itu ketemu yaudah Ketemu doang gak kemudian Membicarakan sesuatu yang sangat-sangat penting Ataupun juga Ngomongin tentang hubungan Kelanjutannya seperti apa Kadang-kadang gak seperti itu Kadang-kadang mereka itu ya cuman ketemu Ataupun ngobrol dan lain sebagainya Tapi yang saya lihat disini ada suatu peningkatan Komunikasi ditingkatkan Kemudian juga rasa percaya itu juga Semakin membung tinggi Ini juga dampak positifnya sangat luar biasa Untuk Zodiac Virgo Soalnya kita akan ambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir ya Ini dia Kartu yang pertama dan kedua itu Banyak sekali hal positif Dan di kartu yang ketiga ini juga Semakin kesini itu kayak Peningkatan yang sangat luar biasa ya Tadi yang pertama Lambang tongkat Kedua lambang tongkat Ketiga ini juga tongkat Bahkan ini adalah King of War Jadi seolah-olah di bulan Juni ini Ada semacam goals Ataupun juga Keinginan yang tercapai Untuk Virgo dengan pasangannya Kalau misalkan Virgo dengan pasangannya itu ada Keinginan apa gitu ya Misalkan ini cuma misalkan Buat yang pacaran mungkin pengen pergi kemana Ataupun kencang kemana Dan itu kemungkinan besar bisa terrealisasikan Dan bisa membuat hubungannya lebih baik lagi Bisa lebih dekat lagi Dan kalaupun ada permasalahan Sepertinya permasalahan itu akan Bisa terselesaikan Ataupun minimal di bulan Juni ini Ada penyelesaian yang muncul Apabila kita ambil kesimpulan Hari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya Pertama, kedua, dan ketiga Ini semuanya lambangnya tongkat semua Jadi satu elemen Lebih banyak hal-hal yang membahagiakan Dan juga dukungan Dari sang kekasih Itu bisa memberikan dampak yang Sangat bagus Untuk kinerja karir Ataupun juga untuk Dalam bidang studi Ataupun hal yang lainnya ya Dalam kehidupan lainnya Karena kehidupan itu Tidak cuma tentang asmara Seolah-olah Tentang Apa namanya Kayak Perasaan Kemudian juga Asmara dari si dia Itu bisa memberikan Semangat yang luar biasa Kepada si Sudia Virgo ini Jadi ada dampak yang sangat positif Dan untuk Bulan Juni ini Bisa dibilang Bulannya Virgo juga ya Untuk bisa meningkatkan Kisah asmaranya Dengan pasangan Jadi ini banyak hal-hal positif Untuk Zodiac Virgo Dan juga pasangannya Guys tunggu dulu Sebelum kita lanjut videonya Saya ingin menginformasikan Buat teman-teman semua Khususnya yang Subscribe Adidas Guru channel Silahkan Kalian bisa subscribe juga Channel saya yang satunya Yang berbau-bau horror Mystery Dan juga mistis Kalian bisa langsung aja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumnya di kolom deskripsi Silahkan di subscribe Dan saya mohon dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke kita lanjut Untuk video selanjutnya Selanjutnya kita akan mulai Untuk ses yang kedua ya Tadi yang pertama Yang kedua Untuk Virgo yang belum memiliki pasangan Kita ambil satu kartu saja Oke Disini muncul kartu yang berlambang Cups ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 buah Cups ya Untuk kartu yang muncul ini Saya lihat Asmara dari Virgo Sudah mulai menemukan Titik terang Dimana dia itu Mungkin Kalau misalkan Ada perasaan dengan seseorang Si dianya itu Juga ada respon positif Seolah-olah Sudah dapat lampu hijau Titik terang Bahwa dia juga Menyukai kamu Bahwa dia itu juga Mengharapkan Supaya kamu itu Bisa memberikan keseriusan juga Kalau misalkan Sudah ada Tanda-tanda seperti itu Bisa jadi Itu adalah Waktu yang tepat Untuk Virgo Bisa lebih maju lagi Ingin dekat sama dia Mungkin di bulan Juni ini Bisa lebih Ditingkatkan lagi ya Intensitas Untuk komunikasi Ataupun juga intensitas Dalam pertemuan Mungkin bisa Ditingkatkan Kemudian juga Diberikan semacam Kualitas yang terbaik ya Jadi gak cuman Ada omong doang Tapi kamu juga Memberikan bukti Yang jelas Untuk si dia Jadi ini Lebih menunjukkan Tentang Usaha yang akan Membuahkan hasil Di bulan Juni 2023 Untuk Sudah Virgo Jadi untuk yang Jumlu Sudah Virgo Kemudian besar Akan ada Tanda-tanda yang Bagus Untuk di bulan Juni Tahun 2023 Ini ya Saya doakan Semoga hubungannya Lebih baik lagi Dan yang masih Jumlu Bisa segera Diberikan Jodoh terbaik Untuk kamu Dan mungkin ini Itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk kisah Semarut Sudah Virgo Untuk Sudah Yang lainnya Bisa kalian cek Di kolom deskripsi Sudah saya Sertakan judul Dan juga linknya Apabila sudah ada linknya Berarti sudah di upload Apabila belum Nantikan ada tulisan Dan ingat Ini hanya sebatas Prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas ganda Tuhan Kementerian alam Manusia hanya Bisa berusaha berdoa Manusia bisa berencana Tapi Tuhan Yang menentukan Dan apabila Ada salah kata Selang ucap Kurang lebihnya Saya mau naf Yang setelah Karena manusia Ada tempat Yang salah dan hilang Akhir kata Saya Adidas Koro Menuduh Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Shanti 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 Sampai jumpa Sampai jumpa